Intro Gubernur Sumatera Selatan, Hermanderu, menyayangkan tindakan Dinas Kesehatan Empat Lawang yang mengembalikan ribuan dosis vaksin Moderna ke Dinas Kesehatan Sumsel. Dikatakannya tidak maunya masyarakat memakai vaksin COVID-19 jenis Moderna ini dikarenakan minimnya edukasi kepada masyarakat akan vaksin tersebut. Padahal Kabupaten Empat Lawang menjadi salah satu daerah yang penyerapan vaksinnya rendah di Provinsi Sumsel. Sementara Wakil Ketua Komisi V DPRD Sumsel, Mas Agus Saipul Fatli, menyatakan rendahnya realisasi vaksinasi terutama tiga kabupaten termasuk Empat Lawang yang masih di bawah 20 persen. Dikarenakan beberapa faktor diantaranya jumlah paskes dan nakes yang minim di daerah itu. Selain itu, menurutnya capaian vaksinasi 43 persen di Sumsel masih rendah jika dibanding provinsi lain di Indonesia yang rata-rata sudah di atas 50 persen. Oleh karena itu, pemerintah provinsi harus jeli untuk melihat jika ada kekurangan SDM kesehatan di daerah untuk menggesernya, kata dia. Sebelumnya, Kepala Dinas Kesehatan Empat Lawang, Haji Hepi Safriyani Joncik, mengatakan pihaknya telah mengembalikan vaksin tersebut untuk ditukar dengan merek AstraZeneca. Dikatakannya dikembalikan vaksin tersebut lantaran adanya efek samping yang cukup berat pada beberapa penerima usai divaksinasi. Bahkan Bupati Empat Lawang, Joncik Muhammad, mengalami dimam tinggi selama 3 hari setelah menerima vaksin tersebut. Ia juga mengatakan sebelum dipaksin, masyarakat diberitahu akan disuntik vaksin Moderna. Kemudian mereka menolak. Ada pun untuk realisasi vaksinasi di Kabupaten Empat Lawang saat ini untuk tahap 1 dan 2 ada di angka 28,17 persen. Terima kasih telah menonton!